Hai hai, kalian yang mendapat THR wajib bersyukur ke Bapak-Bapak Cetus Seher Indonesia loh, yaitu Bapak Sukiman Wirjo Sanjojo yang juga merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6 dan salah satu program kerja yang diusung saat itu adalah pemberian tunjangan kepada pegawai negara nah terjadi pergolakan-pergolakan pada buruh yang kerja di perusahaan swasta dan akhirnya timbul peraturan pada tahun 1994 mengenai kebijakan yang memberikan THR juga kepada kaum buruh di pekerja swasta yang nantinya akan di dalam dasar untuk peraturan-peraturan THR saat ini nah bagi yang sudah saat ini ya, sudah mempunyai masa kerja minimal 12 bulan mereka akan diberikan THR sebesar upah gaji selama 1 bulan tapi yang kurang dari 12 bulan biasanya bersifat prorata ya sesuai dengan berapa lama dia sudah kerja di perusahaan tersebut nah buat perusahaan yang tidak memberikan THR ini bisa nanti kena sanksi dari pemerintah juga nah THR ini tidak hanya di Indonesia loh, tapi juga di luar negeri tapi namanya itu, yaitu holiday allowance ya semoga bermanfaat